Sampai jumpa di video selanjutnya Ya saya berharap kita semua sehat Ya juga tentunya kita semua dalam keadaan yang terbaik Nah pada hari ini kesempatan kali ini Perkenalkan dulu ya kan Saya Jimmy Saya divisi bagian marketing Nah disini kita mau menjelaskan nih produk terbaru dari Tomiko Di sebelah kanan saya Ini dari divisi teknisi boleh memperkenalkan diri sebelumnya Perkenalkan nama saya Gunawan Dari divisi teknikal support Tomiko Disini kami bergabung dengan Pak Jimmy yang akan Ya jadi saya langsung Langsung bawa Kalau dibuat bilang pakarnya kali ya gitu Nah jadi kita nih akan merilis produk terbaru kita Tepatnya mungkin sekitar di bulan September ini Tidak lama lagi Jadi dengan spek yang paling terbaru Nah seperti apa speknya Nah kita langsung coba nih kita bicara ngobrol-ngobrol sama Mas Gunawan ya Apa sih mas produk Tomiko nanti yang terbaru gitu loh Oke Speknya itu seperti apa Kurang lebih Untuk produk Tomiko yang terbaru Sekarang untuk model tombol itu ada di RKD Jadi tombol sebelah kanan dan untuk Oke Kalau tombol kita ngomong tombol sebelah kanan nih mas Kan yang sebelumnya juga sebenarnya tombol sebelah kanan udah kan Betul Ada perubahan desain nggak ya Ada Terutama di icon base Oke oke Siap Oh nah gitu tuh Sebelumnya Jadi selain Tombol tetap di kanan Tapi ada perubahan icon Gitu ya Oke Mungkin detailnya gimana coba Iconnya dimana Untuk tombol icon ini ada perubahan disini Yang tadinya gambar agak kotak bertubuk Sekarang jadi tombol agak melukur gitu Oh nah gitu tuh guys Jadi perbedaannya disitu Nah selain itu apalagi nih RAM nya Sekarang RAM nya semakin besar Yang sebelumnya Hanya 4 Sekarang RAM nya udah Jadi 6 per 6 per 8 per 128 8 256 GB Jadi Untuk Aplikasi sebuah kan Walaupun banyak aplikasi yang di download Dan yang di install Itu Tetap sebut Jadi 6 per 128 nya Seperti yang lama masih ada nggak Masih Masih Oke berarti Sekarang kita ada 4 pilihan dong ya Betul Spek RAM dan ROM berarti ya Mulai dari 6 per 64 6 per 128 8 per 128 Dan 8 per 256 Betul Tuh pilihannya tambah banyak Ada 4 varian Itu guys Jadi Produk Tomiko semakin Memperlengkap Pilihan Untuk kalian Jadi bisa pilih Sesuai kebutuhan Seperti apa Gitu kan Nah selain itu Apa lagi ya Teknologi layar nya gimana nih Oke Untuk Teknologi layar Produk Tomiko Sudah menggunakan Teknologi QLED Dimana Gambar Ketika dilihat Dari sisi kanan Atau dari sudut pandang yang lain Gambar terlihat Jelas Dan detail Warna Memukau Dan Gambarnya Sangat tajam Dan cernih Karena udah Beresolusi 1280 Kali 720 Oh boleh dibilang 1280 itu Sudah Full HD HD plus HD itu kan Kalau masalah Di 1080 ya Oke Berarti ini Full HD Sudah ya Nah gitu Plus nya Oh plus lagi tuh Pakai plus Kurang apa lagi Kita udah kasih plus lagi Jadi selain Full HD Ada plus nya Nah Oke Tadi resolusinya juga Ya udah Udah segitu Jadi Full HD plus Dan QLED Ya tadi dijelaskan juga kan Bahwa warna yang lebih Tajam gitu ya Lebih gambar juga Lebih cerah Nah disitu Jadi Wah Sekarang udah Tomiko bener-bener Kita berusaha Kasih yang terbaik Untuk Tomiko lovers Dan para dealer Sehingga Ya jualan perhutungan itu Bisa lebih Mengunggulkan Dari sisi teknologinya Oke Nah Kita balik lagi nih Kita udah ngomongin Teknologi layar Mas Gunawan Coba Sekarang saya mau tanya Isinya Prosesor yang kita pakai apa nih Untuk Prosesor Atau dapur pacu Produk Tomiko Yang dimiliki Itu kita menggunakan Prosesor Optacore Dengan OS Hadoid Itu 10 Jadi Sistem 10 ya Betul Oke Siap Jadi Semakin memudahkan Atau memanjakan konsumen Dalam bermain Atau selanjutnya Di dunia Android Oke Oke Jadi seperti itu ya Kurang lebih Maaf ya Ada gangguan sedikit Oke Jadi Untuk Android Atau operating systemnya 10 itu Real Karena udah didukung RAM yang besar Memory yang besar Jadi Sangat smooth Jadi halus ya Untuk Halus Lebih halus Lebih cepat Untuk kita Opening Opening Atau boleh kita bilang Browsing lah ya Jadi agak lebih cepat Ya tapi tetap harus didukung Dengan kecepatan internet Tentunya Tanpa kecepatan internet Yang baik Juga Prosesor itu Tidak bisa Tiba-tiba Jadi Bikin jadi Kenceng Betul Oke Untuk masalah internet Nih Pak Ayo Ini seru nih Kalau kita Mulai lebih dalam Coba gimana nih Internet Koneksi internet Koneksi internet Khusus untuk koneksi internet Produk Tomiko Itu udah mendukung Dual Band Jadi Ada Mendukung 5 GHz Jadi Koneksi internet Itu sangat cepat Dan ketika Buka aplikasi-aplikasi Dia langsung Terbuka Mau dicontohin Jadi gini ya Saya perjelas sedikit ya Koneksinya ada 2 nih Ada 2.4 Sama Sama 5 GHz Oh 5 GHz itu Lebih kenceng lagi Kenceng Kalau kita pakai Jaringan internet Yang 5 GHz Betul Tuh Guys Tomiko Lover Sekalian tuh Ya kan Jadi Ya itu Selain Prosesor yang Memadai Juga Sudah didukung Untuk koneksi internetnya 5 GHz Betul Jadi sudah mendukung Kebutuhan Tomiko Lover Betul Jadi kurang apalagi nih Oke Kita udah ngomong itu Nah Kita ngomong untuk Koneksi mobile datanya sekarang Internetnya seperti apa sih Kan Ya kita yang Unit-unit mungkin Yang kita tahu Di luaran Yang lain gitu ya Itu kan Mereka Hanya wifi Tethering only tuh Betul Nah Kalau produk kita gimana nih Untuk produk Tomiko Kita sudah dilengkapi Atau support Dengan SIM card Jadi Dan SIM card Jadi untuk Koneksi internet Udah Berada di jadilan 4G Jadi koneksi internet Sangat cepat Tergantung operator Yang digunakan nanti Betul Berarti tergantung provider Operator yang digunakan Betul Ya kan Sim cardnya bagus apa enggak Ya kan Apakah Di daerah tersebut Support 4G nya Atau enggak Gitu ya Jadi bukan Mereka dari unit juga nih Ya kan Jadi ini kita Selain ini Kita juga sharing nih Disini Kita coba Menjelaskan juga ya Gitu ya Oh ya Satu lagi nih Pak Apa nih Berhubungan dengan Sim card Ya kan Otomatis berhubungan Dengan nomor email Oke Tomiko Loper Di produk Tomiko Nomor email kita Sudah terdaftar Kalian bisa cek Nanti ketika Di unit Ada nomor email Cek di Website Kemenperin Nomornya pasti terdaftar Gitu Jadi Tidak usah diragukan lagi Jadi Tidak usah Takut Nomornya itu akan Diblok Atau jaringannya akan Diblokit Itu tidak perlu Khawatir Terima kasih nih Untuk penjelasannya Berarti kita udah Secara spek Kita udah bahas Ya sudah hampir lengkap Dan detail ya Mas Gunawan ya Betul Sekarang kita bahas nih Mengenai Itu kan spek Secara internal Oke Yang kita tahu kan Kita selalu nih Mengedepankan bahwa produk Tomiko Itu adalah OEM fit Oke kan Dimana OEM fit itu Dari segi bentuk Kita sudah Menyertakan frame Berikut perlengkapan Soket PMP Oke Yang dimana Kita berusaha ya Tidak merubah kabel original Kendaraan sama sekali Oke Betul Karena produk OEM 80% itu produk OEM Karena produk Tomiko 80% untuk OEM Jadi untuk Perlengkapan Seperti kabel soket Atau mungkin Perlengkapan harness Yang lain Itu semua udah Soket-soket ya Jadi Semua udah Standar S&I Dan juga PNV Tinggal colok Ini ada Ada yang menarik perhatian saya sedikit nih Ya Boleh saya potong nih Maaf ya Silahkan Ini Wah ini udah sih Saya bilang sih udah keren lagi nih Dulu gak ada nih Kayak gini nih Ini apa sebenarnya Fungsinya sebenarnya Apa sih Gitu loh Oke Ini kan kolesterolnya kayak dilapis Kayak semacam Ini ya Busa ya Betul Apa sih tujuannya nih Tujuan Soket ini Dibungkus dengan Busa Itu bertujuan untuk Meredam Oh menghindari Kalau andai kata Di mobil bersentuhan Dengan Body dashboard ya Oke Oke Karena saya berlihat Jujur Di belakangan ini Baru ada nih Ini kan ya Boleh kita Ya sedikit ya Kita informasi ya Ya sekedar informasi Sharing gitu loh Bahwa sekarang ya Kita juga perhatikan Hal-hal seperti ini ya Segetail mungkin Kita akan perhatikan Lebih getail Ya jadi Kita sih berusaha sih Melengkapi ya Melengkapi Melengkapi ya Jadi permintaan ya Ini juga Ya request input Dari Tommy call workers Maupun dari Para dealer Ya kan Yang udah Banyak kasih Masukan ke kita Ya kan Nah kita juga belajar Sama-sama kita disini Saling sharing Sebenarnya Di Tommy call itu Atau ke bagian Instalasi Di rumah di toko-toko Terima kasih banget Yang sudah Membagi ilmu Jadi kalau secara OEM ya Mas Bulawan Berarti kalau Saya bertanya secara OEM Mobil sekarang kan Saya perhatikan Ini nih Sudah ada nih Remote steering Betul Ya kan Semua mobil sekarang Sudah Nah produk Tommy call Gimana Suport gak tuh Remote steeringnya Oke Untuk produk Tommy call Steering wheel Atau mungkin Tombol yang ada di setir Itu Produk Tommy call Sudah support Ada dua Line atau Ada dua jenis Untuk fungsi steering Yaitu Dengan cara By learning Atau dengan cara Canvas Oke Oh berarti Di mobil tertentu Ada yang Dia pakai canvas ya Ada yang di mobil tertentu Hanya key learning itu Oke siap Jadi ya gitu Tommy call workers Atau para dealers Yang mengikuti live kita Kali ini Seperti itu ya Kurang lebih gambarannya Nah selain itu Berarti nih Beberapa mobil original Saya pun perhatikan nih Saat sekarang ini Mereka sudah ada Kamera di dalam puluh Dari dealer Bawaan original mobilnya Nah untuk produk Tommy call sendiri Gimana Suportnya kita nih Untuk produk Tommy call Ada beberapa Head unit Terutama Seperti ekstil Nah itu Sudah support 360 Originalnya Kotoner yang baru Atau GR itu Nah itu juga sudah support 360 Catatan Harus menambah Ada modul tambahan tersendiri Ini kan seru kan Berarti harus ada modul nih Ingat lagi nih Modul Jadi ada Tambahan device lagi Untuk mensupport 360 nya ya Betul Saya juga Ini kalau ngingat-ngingat modul itu Setahu saya juga ada beberapa Modul yang memang Masih belum Boleh dibilang Ya masih Memang support ya Tapi Sebenarnya sih gak Krusial banget ya Atau gak Sebenarnya gak terlalu Berpengaruh gitu loh Dengan hasil minusnya itu Kan saya denger-denger Ada ya Ada Jadi kita juga gak cuma bahas kelebihan nih Gak usah khawatir Minus pun kita bahas Kita gak takut Kita gak tutup-tutup Jadi Ya kita Ya itulah Tomiko berusaha Menjual produk itu Tanpa Yang jelas Tanpa ada yang Kita tutup-tutupin Tanpa ada yang Kita Bohong Atau kita bikin fake Gitu loh Jadi semua produk Tomiko Real Gitu loh Jadi kita apapun Dibajelasin Jadi Oh Kalau kita gak pernah gak bahas Hanya kelebihan 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 Saya rasa kalau kelebihan Semua pasti Ya Boleh berbicara lebih ya Betul Ya kan Nah Pasti ada minus nih Pasti semua Produk pasti ada Minus plusnya Nah Kita kalau ngomong minus 360 itu setahu saya Untuk Fortuner Atau New A4 ya Ya Pasti ada ya Kamera depan ya Kamera depan ya Betul sekali Kamera depan itu Tidak bisa melihat Tidak bisa melihat kamera depan Nah Dia ada pengganti Tombol gak sih Mas Setahu saya sih Untuk melihat Di originalnya itu Ada tombol ya Gak ada Gak ada ya Oh gak ada Gak ada tombol Gak ada tombol Jadi gak bisa Untuk Di originalnya juga Gak bisa melihat kamera depan Dia hanya bisa Begitu Send Atau mungkin mundur Nah Ya send kiri Yang setahu saya send kiri Nah itu tampil juga depan Nah dan begitu Habis mundur Dia maju Pindah Misalnya Itu tampil juga depan Tuh Saya kan seperti itu ya Oh dua fitur itu Hilang Oh hilang Tapi yang lain Send kanan Send kiri Mundur Tetap fungsi ya Dan gambar keliling Tetap ada Oke Ya itu Jadi Comic Olovers Dan para dealers Ya itu Kita disini ya Kita buka Kita buka Kita gak ada Mau yang kita tutup-tutupin Pasti Kita jelasin Semua Apa Yang selain Keunggulan itu Kita pasti jelasin Ada kekurangan Dimana Pasti kita akan jelasin Jadi ya Untuk produk Miko kalian Bukan khawatir Oh garansi kita Juga nih Ya Nah yang perlu saya ingetin Ini yang saya jelasin Garansi kita Garansi kita Tiga tahun Boleh segera Tiga tahun itu Meliputi apa aja Oke Gini Satu tahun pertama Itu free Kita Guaranti Bener-bener Service dan spare partnya Oke Dua tahun berikutnya Kita Free Untuk Jasa servisnya Mantap Nah Jadi kurang lebih Setelah itu Jadi kita total Tiga tahun garansi Jadi gak usah khawatir Jadi Ketersediaan spare part Ataupun Ya spare part lah Pada umumnya ya Mau bentuknya apapun Kita udah pasti Udah terjamin Mendukung part Ya Tiga tahun Minimum itu Tiga tahun Minimum Bener-bener Ya gak Ini juga Gak menutup kemungkinan Ya kan Kita ada stok juga Untuk part-part Yang memang Yang terlihat Kita sering alami Misalnya Ada part yang Memang kita pun ada stok Jadi gak usah khawatir Untuk Pengguna Tomiko Maupun para dealer Jadi Ya untuk pengguna Tomiko Udah pasti merasa aman Karena service center Dan Ketersediaan spare part yang terjamin Bener gak Nah untuk para toko Untuk para dealer Juga merasa nyaman Ya kan Jadi sewaktu-waktu ada Servisan Pihak Tomiko juga Sudah siap Sudah pasti support Bener gak Nah itu juga Kita untuk dealer Kita ada teknik yang support ya Betul Yang fungsinya apa ini Coba Kita Untuk dealer Kita hanya untuk sharing ilmu Atau mungkin Ada kendala di bagian pemasangan Bisa hubungin Nomor technical Tomiko support Disitu kita nanti Bisa bantu mereka By video call Atau telepon Untuk Menyelesaikan masalah Kalau bisa Saat itu juga Selesai Nah jadi kita berusaha Pada hari yang sama Problem solved Selesai Oke Saya rasa cukup ya Penjelasan dari kita ya Produk Ya tadi kita ada Akan segala rilis Model terbaru dari tombolnya Dari Dari tombol di sisi Kanannya Ini ada perubahan Desain Itu yang pertama Yang kedua Juga ada Lebih banyak varian Ada total Dari nanti Ada empat varian Pilihan RAM Baik RAM Maupun ROMnya Jadi yaudah Boleh dibilang Lebih banyak Pilihannya deh Untuk Tomiko lovers Jadi gak usah khawatir Dan next ya Kita udah start dari RAM 6 Berarti ya Jadi yang Kita udah gak main lagi Di RAM 4 Sebenarnya sih sama aja ya Apa sih sebenarnya pengaruhnya Pengaruhnya sangat banyak Jadi Betul Sangat itu Memori itu Atau Jadi kalau saya sih Luang penyimpanan itu Bener-bener membantu Ketika Si Mesin atau proses itu bekerja Ketika si Proses itu dicicili Banyak aplikasi Atau Multitasking aplikasi Itu butuh ruang Yang Cukup Oh itu di RAM berarti RAM itu semacam Seperti ruangan Di dalam Prosesor Ya kan Untuk memproses data Oke Jadi RAM semakin besar Saya aja bingung nih Saya jujur Saya pake RAM 4 Tapi saya Ya kalau saya pribadi ya Buat saya sih udah cukup Gitu loh Udah cukup Ya kadang kan Gak banyak-banyak Paling juga Ada yang pun berbarengan Bukan dengan Youtube Ya kan Karena kita udah fiturnya Split screen kan Nah enak kayak gitu Saya selalu pake juga nih Fitur ini Jadi Masih bisa denger lagu Kadang-kadang Sebelah Spotify Sebelah kita Lagu masih bisa Ya kan selain lagu Masih bisa Juga Saya masih bisa Dapat arahan Gitu kan Pake match-nya Oke Tapi Tidak hanya itu Pak Jimmy Apalagi ini Konsumen-konsumen Kalau yang mengerti Android Dia akan memaksimalkan Fitur yang ada di Head unit itu Kalau cuma Hanya Buka Google Map Atau nonton Youtube Itu sudah hal biasa Waduh Waduh Berarti saya Tumpang Tidak Berarti Usernya Atau mungkin Konsumennya Dia mau pakai Buat apa Buat apa Itu udah sangat Membantu Oke Oke Selain itu juga bisa Apa sih Ini saya lihat nih Oh ini wireless Carplay guys Wireless Carplay ya Bisa dilihat Untuk Carplay ya Itu untuk yang Wireless Android Auto Jadi tanpa kabel Kita tidak connect kabel Di sisi belakangnya Jadi Real wireless Nah kalau wireless Ini dua arah Dua arah Oh bisa kita operasi Dari unit Betul Mantap ya Mantap tuh Bisa di operasikan Dari unit Bisa Jadi Fungsinya sama Seperti Pakai kabel Karena ini Teknologinya Udah semakin maju Tomiko Jadi Sudah men-support wireless Baik itu Android Auto Sama Apple Carplay Ataupun Carplay-nya Apple Carplay Tidak hanya Android Auto Wireless Dan Apple Carplay Tapi Screen Mirroring pun Bisa wireless Smartphone Dan Head unit Oke Jadi gini ya Kami followers Dan para dealer ya Ini berarti Pembahasan kita udah Unit udah kita bahas Ya kan Sudah selesai semua Garansi juga Kita udah bahas Lancing Masa produk yang akan datang Kita udah bahas nih Spesifikasinya Fitur-fiturnya Ya lah Teknologinya Ya udah Saya rasa Cukup nih ya Termasuk Perlengkapan nih Tadi kita udah bahas Sampai-sampai Kita bahas nih Jadi Ya apabila Ada pertanyaan Ya coba ya Kita buka nih Sekarang nih Di Live IG ini Kita kasih waktu Kurang lebih Coba kita tunggu nih 5 menit nih Ada pertanyaan gak Ada yang mungkin Dari Teman-teman yang lagi Menyaksikan Live IG kami Ada sesuatu hal Yang ingin ditanyakan Ya bisa Diketik di Kolom komentar ya Nanti kami Di sini Saya dan Mas Gunawan Dari TV Teknis Akan coba menjawab Oke Kalau memang ada Kita akan tunggu ya Kurang lebih ya 5 menit Nah kami tunggu Pertanyaan dari Yang lain Atau yang sudah bergabung Silahkan Ajukan pertanyaan Kami siap membantu Dan yang saya dengar Sekarang RCA-nya Ini nanti Sudah berbahan Ambulium Betul Ya Untuk next produk ini Betul Untuk RCA Semua nanti Bentuk Ininya Udah Tidak bukan kayak gini Tapi nanti berbahannya Kalau dilihat Sudah Aluminium CNC Jadi terlihat Lebih elegan Dan kokoh Lebih kokoh ya Pastinya Dan koneksinya Lebih mungkin Bisa lebih baik Kita berharap Seperti itu ya Untuk koneksi audio Bisa lebih baik Ya Ngomong-ngomong audio nih Pak Jimmy Audio di Tomiko itu Ada Tiga Nah ini Sebentar nih Saya dapat pertanyaan Kita nih Dari Kem Kemal Kemal Mokhtar Oke Pertanyaan gini nih Ini Buat Bifina bisa Kak Dan bisa Youtube Oh Nah coba Youtube Kita bahas dulu Youtube ya Udah pasti Bisa ya Bisa kan Oke Siap Kalau untuk Youtube Itu hiburan Full entertainment Ya itu udah Udah hal biasa Kalau Youtube lah ya Bahkan lebih dari itu Nanti Oke Untuk fitur Apalagi sih Entertainment nya ya Ya boleh nih Video-video Itu Tidak hanya Youtube Dia juga udah support Kadang-kadang saya nih Nonton Netflix nih Netflix Biasa nih kan Drakor-drakor tuh Selain itu Ya ya kan Tinggal Boleh gak Oke Oh itu bisa Udah bisa Masukin akunnya Oh akunnya Ya penting lah Yang penting lah Kalau gak punya akun Gimana kita mau nonton Siap Siap Oh tapi bisa 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 saya masukin akun saya Di Unitomi Bisa Sangat bisa Oke Nah kalau untuk Livina Kak Mutar Kita Ada pilihannya itu Nanti di Universal Ya kan Karena untuk OEM Memang kita Enggak 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 Release ya Jadi kita di Universal Itu ada pilihan 7 in dan 10 in 10 in Floating Kenapa kita bilang floating Karena layar itu akan Menongol keluar Jadi Dia Kita bilang floating Nah dia nongol keluar Itu bisa digerak Naik turun Bisa tilt Ya Atas begini ya Bisa juga Tilt Miring ya Bisa juga geser kanan kiri Bisa juga geser kanan kiri Jadi Gak usah khawatir Kalau merasa Oh nutupin Hatsat Turunin Misalnya Hatsatnya di atas Hatsatnya di bawah Naikin Hatsatnya di kanan Geser Jadi ya Intinya Posisinya bisa di arrange Sesuai kebutuhan lah Betul Untuk full entertainment Tinggal sediain kuota aja Kalau saya nanti Dari catering Nah Ini adalah pertanyaan lagi nih Dari Dodi Suwano Nah Buat Innova Grand 2013 Kak Dodi kurang lebih sama seperti Yang tadi saya jelaskan Opsinya hanya di universal ya 7 atau 10 in Ya seperti tadi 10 ini bisa disesuaikan Ya paling hanya nanti Kalau memang ingin PMP Kita juga melayani Dengan penambahan Untuk soketnya Jadi bisa langsung Dicolok Tanpa merubah Kabel original Kendaraannya Ataupun pakai 7 in Toyota Yang memang sudah Presisi ya Bentuknya ya Karena lebar ya Dia 200 mm ya Jadi sudah pas Kalau memang 7 in itu Kita ada pilihannya yang lebar Toyota Atau 7 in yang biasa Atau 10 in Kalau mau lebih besar Floating itu ya Jadi memang kita untuk Innova dan Livina tadi Kita gak siapin Untuk line up produknya Kita gak siapin Dan memang kita gak ada Di Tomiko Tapi bisa pakai Tapi bisa pakai universal Jangan khawatir Kalau mau tetap pakai produk Tomiko Bisa pakai produk yang universal Ya saya rasa cukup Cukup ya Penjelasannya ya Oke Untuk Pondi Nah Wah ini nih Dan bicara ya Oke Untuk yang baru Nah Nanti Ini nih Oh bentuknya Bentuknya seperti Baru juga ya Oke Oh ini bukan plastik lagi Bang Iya Sepuluh ini kan plastik Oke Tuh Let's Wajib Ini Benar-benar Lebih Dilihatnya lebih Dari looknya aja sih Udah Udah patent ya Mas V Oke lah Lebih Dari look ya Ini saya berbicara dari look Sudah seperti ini Gitu kan Jadi Mungkin secara fungsi Mungkin bisa lebih Lebih ini ya Lebih maksimal Lebih maksimal lagi ya Ya Untuk koneksinya Karena bahannya Board plated juga Kayaknya ya Oke Oke Ya Ya boleh dibilang Kayak RCR-nya Udah Ini ya Udah ya Kelas-las ya Lumayan lah ya Kelas audio lah Oke Nah Jadi Untuk para dealer Dan Tomiko lovers Nah seperti ini nih Penampakan Penampilan Penampilan Fitur Atau Penelengkapan Baru ya Penelengkapan baru Yang akan ada Di produk Tomiko Nah jadi Jangan khawatir nih Kita berusaha Selain produknya Kita refresh Dari Ini juga kan Ini juga kan Kalau memang nanti Di 2 menit Sudah gak ada pertanyaan Kita akan tutup Gimana nih Caranya mendapatkan Produk-produk Tomiko Yang Ada Nah Pertama Tomiko lovers Atau Ya Yang lagi sedang Menyaksikan live ini Bisa mendapatkan Produk Tomiko Tentunya Di dealer Tomiko Dealer resmi Tentunya ya Dealer resmi Tomiko Nah Dealer resmi Tomiko Ataupun Toko-toko Ugyu Yang ada di Kota kalian Yang terdekat Dari Tomisili kalian Nah Kalau untuk Autorize dealer Besarnya Itu ada di website kita Gitu loh Jadi Websitenya apa Websitenya bisa Bisa Klik www.tomikogp.co.id Nah Jadi Lihat disitu Ada Autorize dealer kita Ya Kalau memang Kalian lebih Mau ke Autorize dealer Bisa juga Ke toko-toko Ugyu yang lain Di Ya Sekitar Lingkungan Atau Domisili lah ya Tempat tinggal Yang terdekat Jadi Ya Produk Tomiko Itu Ya Mudah lah Kalian dapatkan Selain itu Juga Bisa juga Di official store Kita sendiri Juga bisa Ya kan Tapi kan Kalau di official Mungkin Hanya pembelian unit aja Hanya pasang Jadi sih Tetap kita Sarankan Untuk Tomiko Lovers Dan Tetap Untuk Pembelian Saya sarankan sih Tetap di Autorize dealer Tapi bagaimana Pak Jimmy Seandainya Konsumen itu Mau beli Tapi di luar kota Atau di luar pulau Apakah bisa Dikirim Oh bisa dong Pasti Kita bisa kirim Satu Indonesia itu Bisa Pasti ya Sekarang kan banyak nih Maksudnya Perusahaan-perusahaan Ekspedisi tentunya kan Ya kita Mudah lah Gak usah khawatir Satu Indonesia itu Udah tercover lah Ya udah Semakin mudah Ya Dapatan produk baik yang dari ujung barat Sampai ujung timur Indonesia Tinggal Cari aja atau Klik link Tokopedia Ya Nah jadi ataupun Bisa juga di Autorize-Altorize dealer Gitu kan Kalau memang Saya beli Nanti bingung pasang ya Teteplah Kita sarankan Cari dulu lah Autorize dealer Oke Ngomong-ngomong Untuk Gimana Pembeli atau user dari Pulau Jawa Seandainya nih Di daerah tersebut Tidak ada Autorize dealer kita Oke Ini mudah sekali Sebenarnya Disitu Kita Menyediakan Namanya itu yang tadi Kita jelaskan Technical Support Nah Jadi Walaupun Misalnya ada Oh kalian pengen Tetep unitnya Gitu kan Tapi pemasangan Oh saya punya Bengkel langganan sendiri Ya kan kan terkenaan yang seperti itu nih Kita juga kan Ya bisa aja Gak ada masalah Kalau butuh panduan Nah itulah Tomik itu selalu Mengedepankan Kemudahan Dan Apa Kemudahan dan Penjelasan yang memang Benar-benar Kita Enggak Kita Tutup-tutupin Gitu loh Kita ya Akan pandu Untuk instalasi Dan lain-lain Dari tim teknisi Tim teknisi Tim teknisi Akan selalu siap Memadu Tomiko Lover Baik ketika Lagi mau pasang Atau mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan Seputar produk Tomiko Silahkan hubungin aja Di Nomor Technical Support Betul-betul Nah jadi ya Nggak takut Kita ya Udah mendesain Memang untuk produk Tomiko Itu Nggak hanya kita menjual produk Mungkin ada lah Beberapa brand Yang Oh jualan produk Dan ditanya Untuk masalah Support teknikalnya Agak-agak Ya agak susah Atau agak Slow respon Kita pun jujur Ya kita nggak bilang Kita fast respon Apalagi di hari-hari libur Untuknya ya Tapi nggak mungkin Kita nggak akan respon Pasti kita akan respon Jadi harap mengerti Kalau memang slow respon Ya kami sebelumnya juga Minta maaf Ya kan Pasti akan ada Kendalanya Ya mungkin bisa Terjadi di hari biasa Memang lagi padat Biasanya gitu ya Yang saya tahu ya Ya kan Saya sendiri sering nih Ya kan Sering nih Dapet Wih kok saya hubungin Nggak bisa Tapi ya ternyata Setelah saya tahu Oh lagi Tadi saya baru layanin orang Ya sekarang saya sudah selesai Jadi ya itu karena kepadatan ya Bukannya kita Udah respon ya Karena kepadatan Nah ya jadi Ya harap maklum Ya kita juga masih terbatas Ya dan kita akan terus Memperbaiki Mungkin ya bisa nanti Kita menambah Divisi untuk teknisnya Ya kan Tapi sementara ini ya Kita baru dua ya Baru dua Nanti gini aja Kita posting deh Nomor teknikal support kita Jadi buat kalian Ya lebih jelas ya Nanti kita posting di IG aja Di IG ya Ya nanti kita posting Nah jadi Sekian Saya rasa ya Kita udah cukup Terima kasih nih Mas Gunawan Buat penjelasannya Waktunya nemenin saya Kita jelasin produk ini Wah senang Terima kasih juga Bapak Jimi udah Bapak Jimi udah Bersending ilmu Oke Jangan ketinggalan Terima kasih Salam sukses Salam sehat selalu Salam Tomiko Bapak Jimi udah Terima kasih.